hai 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 cara beli barang di aplikasi shopee shopee Taiwan kita buka aplikasinya dulu ya aplikasi shopee nah tampilannya seperti ini teman-teman bisa pilih pilih barang mau mana yang mau akan dibeli pilih terus kalau enggak kita teman-teman bisa pilih dari kategori ya Nah teman-teman bisa cari dari kategori ini kategori baju wanita pakaian pria kacamata aksesoris apa handphone kamera sepatu ini ada kategorinya ya teman-teman bisa pilih kategori ini Hai lih dari kategori ini kalau enggak teman-teman juga bisa pilih dari rekomendasi ya tarik ke bawah Scroll ke bawah ini ada barang-barang barang-barang barang kali teman-teman suka atau mau mau beli bisa pilih yang ini juga kebetulan ini aku udah siapkan ini untuk barang favorit favorit saya favorit aku yang udah aku siapkan mau beli aku udah favoritkan dulu ya biar gampang carinya ini favorit saya terus pilih-pilih barang mana yang akan dipesan akan dibeli teman-teman klik aja nah ini barang yang aku mau beli ini tongsis tongsis atau apa gimbal ya nah ini aku ada tips ini informasi ongkirnya ini dikirim dari 2-3 hari ini sampainya jadi barangnya langsung sampai ongkirnya 60 ya terus Scroll ke bawah geser ke bawah kalau kita mau beli terus kita pilih variasi ya variasi nah ini variasinya cuma ada satu terus ini teman-teman kalau mau beli beli satu ini bisa plus tambah atau kalau enggak langsung beli aja ya tekan beli tekan beli nah ini barang yang mau aku beli terus kalau udah kita check out ya check out langsung check out aja nah terus kalau udah begini selanjutnya pengiriman ya pengiriman ini aku mau tambah alamat 7 ya ya aku mau kirim ke 7 ini aku mau tambah alamat 7 jadi ini klik pengiriman untuk tambah alamat nah disini udah ada banyak alamat enggak papa ini aku mau tambah lagi pengiriman tambah alamat 7 11 klik tambah terus ini nama lengkap penerima ini nama penerimanya siapa ya nama penerima kita ketik kecet yang terus dibawahnya nomor telepon penerima terus dibawahnya nomor telepon penerima nomor telepon penerimanya siapa Oh ya nomor telepon penerimanya berapa salah ngomong ya ketik nomor teleponnya nah terus kita pilih alamat 7 nya kalau seperti ini kita pencet yang ini aja yang pojok kanan ini kita tinggal tulis nomor seri toko nya nomor seri toko nya ini lihat papio ya lihat papio di bawah ini kita tulis disini kalau kita beli barang kan punya papio ya itu nomor seri nya kita tulis disini ya nah kalau udah ada kotak kecil kanan ini kotak kecil kanan ya terus dipencet nah ini alamat 7 nya terus kalau benar cheating klik pilih kanan pojok kanan bawah nah terus pilih kanan lagi nah kalau udah kita simpan simpan oke kita simpan alamatnya terus konfirmasi ini benar ya terus pilih konfirmasi oke selanjutnya pilih metode pembayaran metode pembayaran ini teman teman bisa dari saldo penjualan juga bisa transfer bank bayar COD atau kartu kredit ini aku pilih bayar COD ya barang terima di bayar terima di tempat terus kalau udah konfirmasi nah kalau udah lengkap diisi semua pencet buat pesanan ya buat pesanan buat pesanan oke kalau seperti ini udah selesai ya nah ini barangnya langsung dikemas ya ini udah dikemas terus kita tinggal tunggu barang sampai terus ini pemberitawan ya pemberitawan barang dikemas atau dikirim ini ada pemberitawannya ya kita nanti tinggal cek cek di pembelian kita tinggal cek aja terus nanti kalau ada SMS dari Shopee barang udah sampai tinggal ambil di 7 oke terima kasih di Terima kasih telah menonton